Intro Mari kita buka acara ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Kita dengarkan tausiah dari guru kita Kepada yang mulia, Bapak K.H. Nur Anwar Amin LCMA Kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Para teman-teman semua Bapak khusus, sahibul baik, guru haji dani Dan para ibu-ibu sekalian Alhamdulillah pada hari ini Meskipun kondisinya di lockdown Dimana-mana tidak ada yang melaksanakan buka puasa bersama Tapi karena kita semua ini Zonanya hijau semua Hijau semua itu Jadinya bebas ya untuk melakukan buka puasa bersama Saking kangen pengkumpul Para ibu sekalian Alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada di Detik-detik akan ditinggalkannya dengan bulan Ramadan Artinya kesempatan Segala doa yang cepet dikabul Itu akan berakhir Segala dosa Yang akan segera diampuni Juga akan berakhir Segala kebaikan Yang selalu dilipat gandakan Di bulan Ramadan ini akan berakhir Karena itu pula Di penghujung bulan Ramadan ini Tentunya kita Maksimalkan untuk Menyelesaikan target-target kita Terutama target puasa Target Salat kiam Dan juga target Membaca Al-Quran Serta Target berbagi infak dan sedekahnya Karena Semua rangkaian itu Tidak akan bisa kita temui Di luar bulan Ramadan Kemudian selanjutnya Para hadirnya sekalian Bahwa Setelah selesai Kegiatan Ramadan Terutama berpuasa Ramadan Kita masih Punya satu agenda lagi Supaya Puasa kita ini Mendapatkan pahala puasa Satu tahun Yaitu dengan berpuasa Enam hari di bulan syawal Dimana kata Rasulullah Siapa orang yang telah melakukan puasa Ramadan Kemudian diiringi dengan enam hari bulan syawal Maka dia seperti Mendapatkan pahala puasa setahun Jadi kalau kita pengen dapat Pahala puasa satu tahun Berarti setelah Ramadan Dilanjutkan dengan puasa berapa? Enam hari bulan syawal Dari hadis ini Maknanya yang pertama Bahwa puasa syawal itu Hanya boleh dilakukan setelah puasa Ramadan Maka kalimatnya man soma Setelah Ramadan Kemudian yang kedua Bahwa dengan puasa enam hari Kita mendapatkan pahala puasa satu tahun Artinya sayang Kita sudah puasa Sepuluh bulan Tinggal puasa dua bulan lagi Karena satu hari Di bulan Ramadan Pahalanya sama dengan puasa sepuluh hari Satu hari di bulan syawal Pahalanya sama dengan puasa sepuluh hari Jadi dua bulan Sepuluh bulan puasa Ramadan Dua bulan puasa syawal Jadi genap menjadi puasa setahun Hanya dengan puasa enam hari Nah kemudian yang menjadi pertanyaan Terutama buat kaum ibu Yang sudah pasti memiliki hutang puasa Nah ya kan Dengan datangnya tamu Yang setiap bulan Apakah puasa syawal terlebih dahulu Atau puasa utang terlebih dahulu Atau digabung Ya Atau digabung Puasanya puasa bayar utang Tapi sekaligus dapat nilai puasa Wah apalah puasa syawal Ini gak apa-apa sekali Tapi niatnya Satu hari Ini Yang pertama Bahwa puasa syawal itu Dilakukan abdolnya berurutan Berurut abdolnya Tapi boleh dia Mencelak-mencelak Selama masih bulan syawal Yang kedua Bahwa abdolnya itu Masing-masing jatahnya Ya kan Kalau dia punya utang puasa Ramadan Berarti utang wajib Lebih diutamakan Utang wajib Lebih diutamakan Baru setelah itu dia melakukan yang Sunnah Seandainya Umpamanya Rada-rada males puasa Umpamanya ya kan Udah saya bayar utang aja Bayar utang berapa hari Kalau dia 10 hari Maka dia 6 harinya sudah masuk Termasuk pahala puasa syawal Termasuk di dalamnya Walaupun niatnya Bayar utang Niatnya tetap bayar utang Jadi tidak boleh Puasa Sunnah Dikaitkan dengan Atau diniatkan Dengan puasa Wajib Tapi sebaliknya Puasa wajib Boleh mendapatkan Pahala puasa sunnah Ketika dilakukan Di bulan-bulan yang sunnah Umpamanya Ibu Tuti bayarnya Mencelak-mencelak Gak mesti di bulan syawal Nanti pas giran hari kemis Dia bayar puasa kodo Puasa Ramadan kodonya ya Maka dia niatnya Niat kodo Wajib gitu Kemudian dia lakukan Di hari Senin dan kemis Maka dia sudah otomatis Dapat pahala Senin dan kemis Atau mamanya Bu Tuti bayar kodo puasanya Nanti nunggu Di bulan haji Puasa Puasa Arofa Atau puasa Asyurah Kan puasa sunnah juga tuh Ketika dia puasa sunnah itu Di bulan itu Tapi niatnya adalah Melakukan puasa kodo Ramadan Maka dia sudah termasuk Di dalamnya Dapatkan pahala puasa Sunnah yang dilakukan itu Tetapi saya katakan tadi Nilai afdal utamanya adalah Lakukan masing-masing Kenapa begitu Karena Salah seorang Sheikh Mufti Mesir Sheikh Ali Jum'ah itu Bahwa beliau tuh Menganalogikan Mengkiaskan Seperti kita Sholat Tahiyat Masjid Jadi kalau kita Masuk ke masjid Kan disunahkan Sholat Tahiyat Masjid Mendapatkan Pahala sholat Fardu Plus juga Pahala sholat Sunnah Tahiyat Masjid Nah saya kira Seperti itu Bapak sekalian Mudah-mudahan Kita termasuk Orang-orang Yang meraih Pahala puasa Satu tahun Seperti Pahala puasanya Nabi Nuh Terima kasih dan mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh